Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ada orang olahraga misalnya... Coba lihat Pak Orang itu... Sudah usia begitu... Masih belum kepikiran akhirat juga... Bagaimana kalau dia meninggal... Itu pahala langsung pindah... Pahala ta'lim kita langsung pindah... Barangkali orang itu ta'limnya sudah selesai... Duluan dia dibandingkan kita... Double itu... kadang-kadang suka salah paham kita ada seorang da'i populer, tenar itu langsung di hadapan kami menyampaikan pengalamannya, itu luar biasa sekali masuk masjid di masjid sekitaran beliau, ada seorang sepuh sedang duduk yang lain pegang mushab datang beliau ini menyampaikan pak, usia sudah begini, cobalah tiru yang muda-muda pegang mushab, baca daripada duduk sendirian, apa jawabnya? maaf, saya sedang merojaah beliau itu ternyata sudah hafal Al-Quran, jadi gak perlu megang mushab lagi ustadz yang mengatakan, dari situ saya kapok, katanya negara orang lagi itu bilang, ini gak tepat itu ya nah, itu sudah transfer pak itu bahayanya, jadi ada orang-orang yang merasa banyak pahala, ternyata sudah berpindah itu sangat berbahaya, sangat berbahaya maka sekarang kesempatannya itu luar biasa coba cek, setiap hari kita disubuhi masalah, keluar dari sini setelah tipis saja, kita sudah diminta untuk memikirkan urusan orang padahal anak sendiri belum dipikirkan cucian masih belum selesai, kita diminta memikirkan urusan orang banyak racunnya itu, hati-hati bungkusannya bagus gosip itu bagus bungkusannya, seperti madu kadang-kadang, tapi isinya racun kalau dulu masih bisa milih kita ini madu, tangan kanan, racun tangan kiri gampang, ambil madu, tinggalkan racun gampang, sekarang nyempur ibu susah milihnya coba ibu, mau pilih mana? mau dimadu, mau diracun susah gak mudah itu tidak mudah baik ya, saya kira itu yang terakhir kalau ada perbuatan buruk sudah dikerjakan, ikuti dengan yang baik-baik maka akan dihapus yang jelek itu kalau urusan pahala dengan dosa Allah wa'alam, itu kehendak Allah saya tidak bisa mengukur itu Allah yang berkehendak tapi setidaknya saya bisa menganjurkan dari rumusan Quran dan Sunnah kalau pernah berbuat salah, setelah istighfar minta ampun kepada Allah lalu ikuti yang kurang baik itu dengan beramal-amal yang baik jangan diulang lagi ya reja'i ya reja'i ya reja'i ya reja'i ya reja'i oh Terima kasih telah menonton